Intro Hai guys, balik lagi di channel Joe Chayakata Pada video kali ini, Joe akan membahas sebuah cerita film India yang berjudul Raes yang dirilis pada tahun 2017 silam Film yang dibintangi Syahrukan ini menceritakan tentang seseorang yang mengawali karir bisnisnya dari tidak mempunyai modal sampai bisa menjadi pejabat di India Penasaran seperti apa alur ceritanya? Berikut ulasannya Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota di India bernama Gujarat yang sedang ditimpa kekeringan dan mulai memproduksikan minuman keras untuk bertahan hidup meskipun pemerintah melarang produk penduduk kota ini Produksi minuman keras terus mereka jalankan hingga lahirlah seorang bocah laki-laki bernama Raes Terlihat, Raes yang tinggal bersama ibunya sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolahnya guys Di kelas, saat gurunya meminta Raes untuk membaca tulisan di papan tulis Raes merasa kesulitan disebabkan bocah itu mengalami mata minus Keluhan itu pun disampaikan Raes pada ibunya Kemudian, ibu Raes berkonsultasi dengan dokter Karena kondisi ekonomi orang tua Raes yang serba kekurangan dokter tersebut memberi Raes kacamata secara gratis Dan dengan memakai kacamata, akhirnya Raes bisa melihat dengan jelas Saat Raes sedang ngobrol dengan temannya ia melihat mobil polisi menuju ke markas mereka guys Dan dengan berani, bocah kecil itu menghadang mobil polisi serta menyupli sebagai tanda bahaya bagi warga di tempatnya Mendengar bunyi poliwi tersebut, secara otomatis para karyawan yang bekerja di sana bergegas menyembunyikan minuman keras Ketika pihak kepolisian melakukan rahasia minuman keras mereka tidak menemukan apapun di sana Geram karena tidak mendapatkan bukti Polisi pun menampar Raes karena dianggap telah memberitahu akan ada rahasia minuman keras pada orang-orang di sana Melihat puterannya ditampar, ibunya menyelamankan Raes dengan mengatakan bahwa tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama Setelah kematian 140 orang akibat minuman keras lokal yang diproduksikan oleh Ilyas yang merupakan salah satu bos di sana Akhirnya Ilyas pun ditangkap Hal itu membuat Raes meminta untuk menjual minuman keras dari luar negeri kepada seorang pria bernama Jairaj Bocah yang sudah pintar berbisnis itu meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang dijual dan Jairaj pun menyetujuinya Beberapa tahun kemudian, Raes Bocah Cili kini sudah tumbuh menjadi dewasa Raes dan sahabatnya Siddiq yang masih bekerja pada Jairaj ditugaskan untuk membebaskan minuman yang ditahan oleh polisi Raes menyokok polisi tersebut dan akhirnya truk minuman keras yang ditahan bisa jalan kembali Scan berpindah ketika Raes mengatakan pada temannya bahwa ia ingin menjalankan bisnisnya sendiri Raes pun menjumpai Jairaj untuk mengatakan hal tersebut Tapi sayangnya, Raes malah ditertawakan oleh rekan-rekannya di sana karena tidak memiliki uang untuk menjalankan bisnisnya Jairaj memberi Raes waktu 3 hari untuk membawa uang agar bisa membeli minuman keras padanya dan jika tidak, maka Jairaj akan membunuh Raes Raes pun menyetujuinya Saat dalam perjalanan pulang, salah satu temannya menawarkan Raes sebuah mobil mewah Tawaran itu hanya sebagai lelucon temannya Kemudian Raes melanjutkan perjalanannya dan hampir saja ia menabrak seseorang di depannya yang sedang membawa seekor kambing Pria itu memerahi Raes karena mencemaskan kondisi kambingnya yang akan laku dijual mahal karena untuk menyambut perayaan Idul Fitri Dari situlah ide cemerlang Raes muncul Ia membawa mobil mewah temannya dan menukarkan mobil tersebut dengan puluhan kambing di sebuah pedesaan Taukah kalian guys? Rupanya Raes akan menjual kambing tersebut ke Mumbai dengan harga berlipat ganda Raes tiba di pasar Mumbai Ia bermaksud menjubal kambingnya Namun karena belum mendapatkan izin, para pedagang di sana pun mengusirnya Tiba-tiba terdengar seseorang memanggilnya dengan sebutan Mata Empat membuat emosinya terpancing sehingga Raes menghajar mereka semua Lalu muncul seorang penguasa di sana dengan menodongkan pistolnya ke kepala Raes Dan siapa sangka dengan cepat Raes pun merubut pistolnya dan mengarahkan balik ke kepala si penguasa serta mengatakan tidak diizinkan untuk menyebutnya si Mata Empat Dan tiba-tiba Raes pun pingsan di sana Setelah sadar, Raes dihukum dengan cara kambingnya dipotong dan dibagikan kepada para jamaah di hari raya Di sana, Musa mengatakan kambing adalah santapan harimau, bukan untuk usaha Menariknya guys, jawaban Raes sama dengan kata-kata ibunya Bahwa tidak ada bisnis yang kecil dan tak ada bisnis yang lebih besar dari agama Dan kemudian Raes pun pergi Dalam perjalanan pulang, terlihat seorang pria yang selalu menatap Raes dan Siddiq yang sedang memakan nasi pemberian Musa Setibanya di rumah, Raes dan Siddiq dikagetkan dengan kedatangan pria yang dilihat dalam kereta Dan ternyata, pria tersebut mengikuti mereka guys Di sana, pria itu memberikan banyak uang kepada Raes Dengan syarat, Raes bersedia untuk membunuh Musa Raes menolak Kemudian, pria tersebut mengatakan bahwa itu adalah pemberian Musa untuk kambing-kambingnya yang telah dipotong Ternyata, pria itu merupakan keluarga Musa yang sedang menguji Raes Mengetahui hal itu, Raes baru bersedia untuk menerimanya Sken berpindah ketika Raes mengejungi makam ibunya dan berjanji akan memulai usahanya dan akan menjadi sukses Di sebuah pesta, hadirlah seorang polisi yang menyamar untuk menangkap mereka yang menjalankan bisnis minuman keras Polisi jujur ini bernama Maj Mudar Dia disuruh atasannya untuk membebaskan pengedar itu Namun, Maj Mudar menolak dan dia dipindah tugaskan ke Gunjarat Raes yang sedang bermain baseball bersama temannya Raes dengan sengaja memukul bola ke rumah wanita yang diidamkannya agar bisa bertemu dengan gadis itu Di lain sisi, terlihat Maj Mudar sedang memberantaskan minuman keras yang didapatkan dari para pengedar kelas kakak Jairat yang mengetahui minuman kerasnya dimusnahkan terlihat marah dan mulai khawatir Keesokan harinya, Maj Mudar mendengar kabar sebuah truk miras kiriman untuk Raes akan tiba besok Maj Mudar membuat sebuah perencanaan untuk menangkap truk miras milik Raes sebelum tiba di Gunjarat Namun, Raes lebih cerdas guys Ia membagi miras tersebut ke dalam 4 mobil dan Maj Mudar yang menghadangnya tidak mendapatkan barang bukti tersebut Jairat yang sedang kesulitan dengan bisnisnya mendatangi Raes dan meminta untuk bekerjasama Raes mau bekerjasama asalkan Jairat mau menjadi ketua dalam sindikat tersebut Sken berpindah kepada Raes yang sedang menikah dengan gadis yang selama ini menjadi pujaan hatinya guys Dan beberapa hari kemudian Maj Mudar menutup semua jalan untuk menghadang truk pengantar miras milik Raes agar tidak bisa masuk Namun, rencana itu diketahui Raes dan kali ini Raes menggunakan kapal untuk mengangkut mirasnya yang dibantu oleh seorang penguasa laut bernama Hamlah Dan akhirnya, semua miras milik Raes bisa masuk ke Gunjarat Dalam sebuah perayaan, Raes hampir menjadi sebuah sasaran sniper yang ingin membunuhnya guys Hal itu diketahui Raes Dia pun mengejar pria itu dan mengajarnya Beberapa hari kemudian Maj Mudar menangkap Raes karena terlibat dalam pembunuhan sniper itu Musa yang mengetahui hal itu mengirim orang bernama Raju untuk mengakui bahwa Rajulah yang telah membunuh sniper itu Karena pengakuan tersebut mau tidak mau Maj Mudar terpaksa harus melepaskan Raes Mengetahui sniper itu adalah suruhan Jairat Raes pun mendatangi markas Jairat untuk membalas dendamnya Pertarungan pun terjadi dan Jairat tewas di sana Kabar baik untuk Raes Ya, Maj Mudar dipindah tugaskan Sejak Maj Mudar pindah tugas Bisnis Raes semakin cemerlang Dan ternyata Raes lah yang menyogok semua petinggi negara untuk memindah tugaskan Maj Mudar ke daerah lain Dan kini Raes adalah orang yang paling disenangi oleh semua kalangan di Gujarat karena perhatian dan kepribadiannya Karena tidak puas Maj Mudar tetap mengincar Raes meskipun ia bertugas di wilayah lain Kini salah satu teman Raes yang di wilayah Maj Mudar ditangkap karena menyelidupkan minuman keras Raes pun menjumpai menteri untuk memindahkan lagi Maj Mudar Sekarang Maj Mudar dipindahkan ke ruang kontrol yang hanya mengurusi tumpukan kertas Maj Mudar yang cerdas ternyata bisa menyadap semua telpon masuk termasuk telpon dari Raes Sken berpindah ketika wali kota meminta Raes untuk menghentikan pengiriman minuman keras lewat jalur biasa karena itu merupakan jalur kemenangannya dalam politik Pastinya hal itu akan membuat bisnis Raes hancur Orasi politik tetap dilakukan Dan akhirnya Raes menghadang dan menghancurkan orasi wali kota Menteri berjanji akan memenjarakan Raes Dan menteri pun menjumpai Raes untuk membicarakan soal penangkapannya yang hanya sebentar dan bisnisnya tetap akan berjalan Raes pun bersedia Namun tahukah kalian guys sebenarnya Raes dijebak karena menteri dan wali kota kini telah menjadi sekutu Raes yang marah meminta untuk ikut dalam pemilihan wali kota agar ia bisa dibebaskan Menariknya Raes malah terpilih menjadi wali kota karena penduduknya memang menyukai Raes Beberapa bulan kemudian kerusuhan terjadi di India antara umat Islam dan Hindu Raes yang bersosial tinggi mencukupi segala kebutuhan warganya dengan uangnya sendiri meskipun perbedaan agama ada di antara mereka Setelah uangnya habis untuk kemenangannya sebagai wali kota dan juga membantu banyak orang Raes pun kini jatuh miskin Kali ini Raes kembali menjumpai Musa untuk meminta bantuannya guys Namun Musa mengatakan akan membantu Raes apabila ia mau mengirimkan emas ke Mumbai di tengah penjagaan polisi yang begitu ketat Kali ini Raes pun menyetujuinya Tak lama kemudian sebuah berita menampilkan kabar terjadinya ledakan bom di lima wilayah termasuk Gujarat Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas milik Musa yang dibawa Raes Raes sangat merasa bersalah karena tidak sesuai dengan prinsipnya yang membuat banyak orang meninggal dunia Istrinya meminta Raes untuk melarikan diri Namun Raes menolak Raes malah mendatangi Musa karena telah mengkhianatinya Raes yang terlalu kecewa dengan Musa langsung menghabisi Musa dan juga anak buahnya Setelah kejadian itu Raes menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya guys Maj Mudar langsung membawa Raes ke tanah lapang untuk dihukum mati dan film pun selesai Terima kasih Hai guys balik lagi di channel Joe Chayakata Terima kasih